Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina kali ini Mama Ina mau bikin kue awuk-awuk dari tepung beras kemasan ya Bunda ini jadi cemilan yang enak bahannya sangat sederhana sekali di sini udah saya siapkan tepung beras saya pakai merek Rosben ya 250 gram lalu kelapanya ini kelapa kita ambil putihnya aja ya kelapanya itu enggak terlalu tua enggak terlalu muda ya jadi nanti enggak kasap kuenya kalau enggak tua ini 250 gram lalu di sini ada gula jawa 150 gram untuk tambah adonannya tiga sendok makan gula pasir dan garam setengah sendok teh Nah kita akan sisir terlebih dahulu untuk gula jawanya ya kita sisir biar nanti mudah larut waktu kita masukkan ke adonan tepungnya takisi seperti ini usahakan gulanya itu gula yang lembut ya ini gula kelapa ya Bunda bukan gula aren tapi gulanya ini lembut seperti ini jadi ini nanti waktu kita masak dengan tepungnya dia akan mudah larut Oh ya Bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ini ya gulanya itu berpasir lembut sama sekali enggak keras kita sisihkan dulu gunanya lalu kita siapkan wadah kita tuang tepung berasnya ini enggak satu bungkus ya kalau satu bungkus ini beratnya 500 gram ini setengah aja setengah bungkus kita tambahkan garamnya lalu gula pasir kita aduk-aduk tak aduk-aduk tak campur dulu Nah setelah tercampur kita masukkan kelapanya ini lanjut kita campur lagi kita menggunakan tangan aja tapi ini enggak diulen kita campur aja kelapanya ini saya marutnya itu kayak seronteng ya jadi berserat-serat panjang seperti ini lapornya jatuhnya lebih cantik tahu awur seperti ini dulu tak campur sampai kelihatan tepungnya ini ini hampir sama kayak apa itu awuk-awuk tepung ketan ya cuma ini pakai tepung beras tapi ini nanti kalau terasa terlalu berpasir terlalu kering bisa ditambahkan air hangat ini udah cukup tercampur seperti ini ya selanjutnya kita sisihkan lalu kita siapkan loyang ini loyang ukuran 18 kali 18 kita akan olesi dengan minyak kita oles minyak tipis aja loyangnya lalu kita masukkan adonan kita masukkan di dasarnya dulu seperti ini setelah itu kita kasih gula merah yang udah kita sisir ini lalu kita masukkan lagi adonan kuenya diratakan kembali kita isi sisa gula merahnya tadi jadi gulanya dua lapis ya kita bikin kita tutup lagi dengan sisa adonan kita ratakan setelah rata siap untuk kita kukus ini kukusannya udah sehat siapkan kita masukkan adonan awuk-awuk tepung berasnya lalu kita tutup dan kita kukus selama 30 menit nah setelah kita kukus selama 30 menit ini awuk-awuk tepung berasnya udah matang ya udah kelihatan itu matang kita padamkan api kita angkat setelah agak dingin bisa kita keluarkan dari loyangnya nah ini Bunda kue awuk-awuknya tadi udah enggak terlalu panas ini hangat aja selanjutnya kita akan keluarkan dari loyangnya kita lambari dengan daun pisang lalu tinggal kita balik aja nah seperti ini Bunda hasilnya sangat cantik enggak hancur ini itu kuri gulanya juga lumer ini selanjutnya kita akan potong-potong ya Bunda kue awuknya bisa kita ambil nah seperti ini kuenya itu enggak hancur gulanya lumer juga enggak keras ini empuk lembut gurih meski pakai tepung beras silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi ya Barakatuh